Intro Salat Id adalah ibadah salat sunnah yang dilakukan setiap hari raya idul fitri dan idul adha Salat Id termasuk dalam salat sunnah muakat artinya salat ini walaupun bersifat sunnah namun sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya Intro Salat Id pertama kali dilaksanakan pada tahun ke-2 Hijriyah Salat Id adalah ibadah salat sunnah yang dilakukan setiap hari raya idul fitri dan idul adha Salat Id termasuk dalam salat sunnah muakat artinya salat ini walaupun bersifat sunnah namun sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya pada saat-saat seperti ini semua keluarga yang sudah berkumpul akan datang bersama-sama ke masjid untuk melaksanakan salat Id baik muda maupun tua akan hadir untuk melaksanakan salat Id pada kesempatan ini pula umat muslim kembali berdoa bagi dirinya sendiri dan juga keluarganya dan mereka juga tetap mengharapkan bisa melewati tahun depan dengan keluarganya kembali yang pertama kita bersyukur kita bisa melalui bulan suci bulan ramadhan bulan yang berhikmah nanti ada halangan suatu apapun yang kedua tentu saja saya bersebut kepada diri saya sendiri dan semua masyarakat khususnya umat muslim agar bulan ramadhan ini menjadi introspeksi diri agar kita ekolasi diri kemudian menyongsong bulan-bulan depan dengan penuh semangat dan tentu saja dengan penuh kebutuhan dan rasa kepersamaan yang tinggi khususnya bagi masyarakat dan kota kita yang kita cintai Solo ini jadi kita hari ini berlebaran tanggal 1 syawal setelah kita menyelesaikan kewajiban ibadah kuasa dan juga diperintahkan untuk menguarkan zakat fitrah karenanya makna lebaran maknanya lebar artinya kalau orang Jawa lebaran itu berarti semua yang pernah kita lakukan kekurangan yang pernah kita lakukan perbuatan dosa maksiat dan lain sebagainya insyaAllah dengan berhasilnya pelaksana ibadah kuasa lebaran selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati